manual itu bagaimana waktu anda masuk jadi polisi kepolisian sendiri menerima anda makhluk asing alien pertama kalau dari kepolisian di polda itu benar-benar welcome malah dicari, dia memaksa ke saya kalau bisa jangan keluar kan soalnya waktu dari balap jadi anda didiskriminasi positif positif, iya mana cinganya pas mau pendidikan ada yang gue isikin itu, tahu disana di tuin dulu, cina, dipukulin diapain, didiskriminasi ah gak takut lah bodo amat, kalau fight, fight berantem, mati satu, mati juga nah sekarang pertanyaannya adalah kalau ada polisi seperti Yola ini pernah nangkep orang? pernah dipercaya? pertama sih, ya enggak cuma karena di backup sama temen, ya nangkep juga sih jadi kalau nangkep orang, ngeee gue nangkep dulu pertama saya pegang dulu, saya sempat berontak kan karena saya bilang, saya anggota sempat berontak, cuman pas saya tangkep saya tetap pegang kan terus yang lain baru backup, tangkep dulu pegang oh ya gitu sekarang kamu kan anggotanya nangkep orang, nangkep penjahat tapi pernah ditangkep juga gak? ya waktu pertama kali ya pas naik motor, saya kebetulan salah jalan juga, karena ngafal jalan situ ngafal jalan situ, saya jalan ternyata motor belum boleh lewat situ setelah jam 8 sampai jam 10 baru boleh saya lewat, stop maaf, dek ininya ada surat-suratnya saya keluarin, saya anggota pak anggota apaan kamu? ya anggota kepolisian ah, gak percaya coba lihat surat-suratnya saya keluarin aja sim kan sim di situ ada tulisan pekerjaan poli pas dilihat, bener nih anggota KTR-nya coba oh yaudah silahkan maaf jalan ya berarti setiap hari kamu menghadapi ketidakpercayaan ya betul ketidakpercayaan bahwa kamu bisa jadi polisi ya betul, banyakkan sih gitu saya mau ke pak Sudamek dulu pak Sudamek ini adalah generasi muda yang berhasil melampaui batasan-batasan dan kita bangga gitu pak Sudamek melihat generasi muda seperti ini apa tanggapannya? ya saya kira ini satu contoh yang baik ya dimana harusnya etnis Tiongla sebagai salah satu suku di dalam negara Satuan Republik Indonesia ini harusnya berprofesi tidak hanya di satu tempat iya jadi dia menarik ya supaya kita bisa percaya bahwa dia sungguh-sungguh seorang polwan yang memiliki ketangguhan kemampuan membela diri boleh ditunjukkan ilmu belah dirinya? disinilah kita akan melihat keadilan Tuhan silahkan kalahkan yang besar itu baiklah berita terima kasih kami kembali sesaat lagi ya sejak awal kita sudah berbicara mengenai sosok Kiai Haji Abraham Wahid dan pemikirannya terhadap negara ini dan perubahan yang diberikan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar secara langsung dari putri-putri almarhum untuk itu kami panggilkan putri-putri Gus Dur saya mulai dari Lisa Yeni Nita dan Inaya Mbak Susi Yen host the pregnancy ini juga ibu hamil apa kabar Nita? kalau Nita apa hamil doang tapi tidak hamil nah kita akan lihat dulu ya kita kan malam ini lagi ingin mengenang kita tiap hari sih ya mengenang Gus Dur ya tapi malam ini ingin kenang lagi dan kita lihat bagaimana ada momen-momen yang begitu dekat yang sempat kita rekam ya deh kita langsung lihat aja deh I like it terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton